Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Makanya kata Allah SWT, Allah meliputi seluruh pandangan, sementara pandangan manusia tidak bisa melihat Allah. Tidak mampu, kita sangat tidak bisa melihat Allah seluruhnya. Karena Allah maha, maha besar. Tapi kita bisa melihat Allah SWT. Adapun di dunia kita tidak bisa melihat Allah, kenapa? Karena mata kita tidak mampu. Makanya dalam hadis wahai muslim, kata Nabi SAW, Ketahuilah kalian di dunia tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Sekarang di dunia kita banyak tidak bisa melihat. Iblis kita bisa melihat tidak? Matahari kita tidak bisa melihat, matahari kita tidak kuat, mata kita tidak kuat. Padahal cahayanya cuma seberapa sih? Kita tidak mampu. Orang ngelas kita tidak bisa melihat, tidak mampu. Kita tidak bisa melihat. Jin-jin kita tidak bisa melihat. Gendroa kita tidak bisa melihat. Hari kiamat kelah, nanti kita bisa melihat. Kita sekarang di dunia, kalau ada matahari jaraknya sedikit, Kita taruh di depan sini, berdiri satu hari mati mungkin kita. Ya dua hari lah, jangan satu hari. Tapi kalau di hari kiamat kelah, matahari jarak satu mil. Di bawah terik matahari tidak mati-mati. Kenapa? Karena memang diciptakan oleh Allah untuk hari yang tidak ada penghujungnya. Namanya hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat? Karena hari tersebut tidak ada penghujungnya. Maka pada hari kiamat kelah, orang kafir juga sama, mereka akan bisa melihat. Jin, bisa melihat iblis. Bahkan mereka bakalan ngobrol sama iblis di neraka jahannam. Mereka bisa lihat malaikat, mereka ngobrol dengan malaikat. Demikian juga orang-orang pohon di surga juga akan dirubah cara pandang mereka. Beri-beli kemampuan untuk melihat sehingga mereka di antaranya bisa melihat malaikat. Mereka juga bisa melihat apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.